Pemirsa ruang isolasi pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Derajat Perawiran Negara Serang, Banten mengalami kelebihan kapasitas. Alhasil, para pasien terpaksa dirawat secara bergiliran. Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Dokter Derajat Perawiran Negara Serang, Banten terus mengalami peningkatan setiap hari. Bahkan 45 ruangan isolasi yang disediakan seluruhnya telah dipenuhi oleh pasien. Akibatnya pasien-pasien yang tidak mendapatkan ruangan terpaksa dirawat secara bergiliran. Direktur RSDP Serang, Rahmat Setiadi mengatakan, rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit perujukan pasien COVID-19 untuk empat daerah sekaligus di Banten. Meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, serta Kabupaten dan Kota Serang. Rahmat mengutarakan jumlah pasien positif COVID-19 yang dirujuk setiap hari cukup tinggi. Selain membuat ruang isolasi kelebihan kapasitas, petugas kesehatan juga kewalahan. Lebih dari 45 tempat tidur. Satu tempat merubah operasi, satu untuk VK, dan tiga, empat untuk keuangan ICU. Jadi kita sudah alhamdulillah, dan rujukan-rujukan juga sudah banyak. Tapi ada isolasi 45 tempat tidur, masih belum bisa menampung sekaligus Kabupaten Serang, Kota Pandeglang, dan perang. Meski jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit ini terus mengalami peningkatan setiap hari, sebagian besar pasien dipulangkan dalam kondisi sembuh dari paparan COVID-19. Dede Supandi, JawaPosTV, Serang Panten.